assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kamel tutorial di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara memasang emote di mobile legend bagi teman teman yang ingat tau caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini oke teman teman pertama silahkan masuk dulu ke game mobile legend selanjutnya kalau sudah ada di beranda atau di menu awal silahkan teman teman klik di menu prep ini yang saya kasih tanda mana selanjutnya teman teman pilih menu efek silahkan di klik kemudian geser ke bawah dan klik emote ini saya yang lingkari nah di bagian inilah teman teman bisa memasang emote di mobile legend disini saya mendapatkan emote emote ini secara gratis teman teman ya karena saya jarang top up juga hanya sekali waktu itu dan untuk menggunakan atau memasang emote ini caranya seperti ini teman teman ya ini silahkan di klik salah satu emote yang ingin digunakan selanjutnya teman teman klik di bagian hero nya ini hero apa yang ingin menggunakan emote tersebut teman teman ya silahkan di klik kemudian cari hero yang ingin digunakan atau ingin hero tersebut menggunakan emote tadi nah setelah dipilih salah satu hero nya silahkan di klik emote nya dan akan muncul seperti ini teman teman ya nantinya tinggal klik gunakan nah seperti ini lalu klik gunakan nanti dia bakalan muncul di bagian samping teman teman setelah itu klik di bagian pengaturan autoplay nah di bagian ini teman teman bisa mengatur kapan emote tersebut muncul silahkan di klik di bagian tulisan tidak ada ini ini emote ini bakalan muncul di bagian kill pertama atau mungkin assist pertama seperti itu teman teman ya lalu selanjutnya bisa juga muncul di triple kill atau wipe out begitu dia bakalan muncul dia bakalan muncul secara otomatis teman teman mungkin yang paling gampangnya munculin di bagian kill pertama saja teman teman ya setelah teman teman berhasil nge kill yang pertama emote ini bakalan langsung muncul begitu nah teman teman seperti ini cara datang teman ya ini sudah selesai dan nantinya teman teman tinggal main saja dan efek tersebut bakalan muncul secara otomatis teman teman namun kalau misalnya teman teman ingin menggunakan emote tersebut di semua hero silahkan klik tombol gunakan semua maka otomatis emote tersebut bisa muncul di semua hero yang teman teman gunakan di mobile legend kalau misalnya ingin menambah emote yang lain seperti ini silahkan dipilih teman temannya m3 misalnya emote m3 lalu klik gunakan selanjutnya teman teman bisa mengklik oh ini ternyata hanya di bagian atas teman teman yang bisa dimunculkan emote emote nya nah seperti ini teman teman oke itu saja teman teman tutorial kali ini tentang cara memasang emote atau cara menggunakan emote di mobile legend jika ada penjelasan saya yang kurang dipahami silahkan teman teman tanyakan di komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh